Pertugas akhirnya menemukan jenazah Raihan, bocah 7 tahun yang menjadi korban kebakaran di kayaannya Tambora, Jakarta, Maret. Raihan merupakan korban terakhir di temukan petugas di reruntuhan poing rumahnya. Jenazah bocah malang itu selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Nementara hasil oleh TKP nafis, kebakaran dipicu redakan tambung gas di salah satu rumah warga yang kemudian merembet ke bangunan lainnya. Ada 40 rumah lulus terbakar dan 75 keluarga kehilangan, 4 tinggal. Memang diduga ada redakan dari tabung gas LPG, milik salah satu rumah warga yang melejak. Baru-baru sudah ditemukan, dan sekarang sudah berbunuhnya ada 5 orang berban, 5 dunia yang sudah dihepangkan. Pemaran api melahap puluhan rumah di jalan Kalianyar Tambora, Jakarta, Maret selesai hari. Warga bersama petugas baung-bahu memadamkan api. Nas, lima warga tewas di dua rumah yang terbakar di antaranya Rehen, 7 tahun, Sri Ani, 26 tahun, Asgar, 13 tahun, dan Joka, 17 tahun. Warban tewas, ciba-ciba terjebak api dan asap tuba saat berupaya melamatkan diri. Seluruh jasad evakuasi kamar jenazah rumah sakit Polri untuk identifikasi. Di Jakarta, Mikol Ghani, Helmy Saengbati, laporkan.